Namun ada hal-hal yang tidak boleh kita abaikan dalam mendapatkan subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum sehari Apabila makanan dan minuman yang kita minum atau kita makan sehari-hari halal Tidak mustahil ridha Allah akan kita dapatkan Namun sebaliknya apabila makanan dan minuman yang kita makan, kita konsumsi sehari-hari Apalagi pada kesempatan di bulan Ramadhan Ada makanan atau minuman kita yang kita sengaja konsumsi padahal kita tahu itu haram hukumnya Maka sia-sialah puasa kita ataupun ibadah kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!